hai 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 halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Rio Betawong channel yang membahas dunia ikan cupang Oke di video kali ini kita mau breeding lagi ya ini kita mau breeding tapi lebih utamanya ini kita mau crossbreed sebenarnya akan tetapi ini masih di lain koi ya yang ini untuk jantannya ini Avatar Gorgon ya Gordon ya ini seperti ini Avatar Gordonya yang pernah saya unboxing yang waktu itu ya ini mau kita breeding dengan betinanya ini ini yellow koi Galaxy kita buka sekatnya dulu ya seperti ini penampakan ikannya Hai untuk usia masing-masing sudah lima bulan up ya baik itu jantan maupun itu betinanya Oke inilah ikannya mau kita breeding untuk persiapan breedingnya sama ya seperti biasa kita butuh soliter air tempat untuk pijanya itu 15-15-20 ukurannya oke seperti ini ya langsung aja ya Hai ini kita singkirkan dulu untuk ikannya ini soliternya kita pakai oke untuk air ini ketinggiannya lebih kurang 8 cm ya 8 cm lebih kurang jadi saya enggak terlalu tinggi untuk airnya terus untuk airnya ini kita pakai air ledeng akan tetapi ini sudah kita endapkan selama satu hari satu malam oke jangan lupa juga kita beri garam ikan ya kita kasih enggak terlalu banyak ya kita seperti ini aja kita kasih oke kita taburkan setelah itu kita gunakan daun ketapang kecil aja daun ketapangnya untuk menaruh buenya ya kita letakkan setelah itu kita masukin jantannya dulu oke ini jantannya kita masukkan terlebih dahulu nih ya melapakan ikannya ya oke bismillah nah ini seperti ini ya untuk proses breeding ini saya masih menggunakan tahap penjodohan ya nah seperti ini ya kita pakai proses penjodohan pakai botol air mineral yang sudah kita potong nah seperti itu lalu kita ambil betinanya kita masukkan wah lompat ya nah seperti itu ya ini tahap penjodohannya kita singkirkan dulu ini selitanya kita dekatkan lagi nah seperti ini aja nah ini seperti ini ya penampakan ya jadi sudah kita jodohkan seperti ini nanti ini kan di pagi hari nih ini ini sekitar jam setengah sembilan ya 8.26 jadi ini masih pagi ini masih pagi jadi proses penjodohan ini dari pagi dia sampai sore jadi sore itu nanti sekitar jam setengah 6 atau jam 6 nanti botol akuanya ini ini kita lepaskan kita ambil biarkan dia bersatu jadi nanti dia sore hari itu si jantan ini dia sudah membuat buih di bawah ini nah itu pertanda si jantan sudah siap untuk dikawinkan dengan betinanya itu selesai itu nanti selesai itu nanti dianya pas keesokan harinya itu insyaallah dianya sudah bertelur sekitar jam 9 atau jam 10 dianya sudah bertelur sudah bertelur nanti kita ambil si betinanya itu jadi proses penjodohan ini biar si agar betina ini dianya nggak banyak terluka kalau seandainya sekarang kan kita masukin nih kalau kita masukin kita nggak pakai proses penjodohan nanti dianya luka-luka karena si jantannya ini ini masih agresif dengan si betina kayak gitu jadi mengurangi resiko dalam proses pemijahan oke ini saya jodohkan ya avatar gordon ini dengan yellow koi galaksi berharap nanti yellow koi galaksi ini dianya lebih baik lagi untuk gain warnanya jadi warna hitamnya ini ini bisa lebih pekat lagi dan mengisi blink blink koi galaksinya itu itu saya berharap jadi semoga dianya menjadi lebih baik dan nanti pasti ada anakan yang mengikuti si jantannya kita lihat aja nanti kedepannya ya semoga ikan ini bisa berkembang biak dengan baik bisa hidup semua anakannya untuk warnanya atau kualitas ikannya itu tergantung dari gen 2 ini oke ini walaupun musim hujannya sekarang di palembang musim hujan saya tetap untuk breeding untuk makanan saya gak terlalu khawatir ya di dekat rumah saya ini insyaallah akan selalu ada oh ya untuk teman-teman yang di luar palembang ya yang terkena musibah itu saya lihat diberitakan banyak sudah diberitakan banyak saudara-saudara kita yang terkena musibah akibat banjir ya jadi tinggi airnya itu itu melebihi batas itu jadi saya turut berduka atas musibah yang sudah menimpa kalian untuk teman-teman yang bermain ikan cupang disana ya saya berharap walaupun terkena musibah seperti itu kita harus tetap semangat dalam jalan hobi ini jangan pantang menyerah kita harus selalu semangat kita mulai lagi yang bagian ikannya itu terbawa air ya banjir semoga kalian semua tetap semangat dalam jalan ikan cupang hobi yang kita cintai ini ya oke mungkin sekian dulu ya untuk proses breeding avatar gordon dengan yellow koi galaxy ini insyaallah nanti akan saya update untuk anakannya oke untuk yang sudah menonton terimakasih jangan lupa like komen dan subscribe ya oke jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengupdate apa yang saya update di video-video selanjutnya ya oke terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maju terus cupang Indonesia bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax